Dari video pembelajaran sebelumnya tentang hukum Ohm, kita mengetahui bahwa hasil bagi antara beda potensial dan kuat arus adalah hambatan listrik R. Persamaan ini sering membuat siswa berpikir bahwa nilai hambatan listrik bisa berubah-ubah menjadi berapapun, tergantung dari nilai beda potensial dan arus yang mengalirinya. Padahal, kenyataan sebenarnya adalah nilai hambatan listrik merupakan sebuah konstanta. Setiap penghantar listrik atau resistor memiliki nilai hambatannya masing-masing. Nilai hambatannya tidak tergantung pada beda potensial dan kuat arus yang mengalirinya. Nilainya hanya tergantung oleh kualitas dan ukuran bahan pembuatnya. Nilai hambatan listrik dari suatu penghantar bisa kita ketahui dengan banyak cara. Kita bisa mengukurnya menggunakan multimeter. Kita bisa membaca langsung jika nilainya tertulis di penghantar. Kita bisa menghitung kode cincin. Kita bisa memanfaatkan hukum Ohm. Atau jika penghantar tersebut berbentuk prisma atau silinder, seperti misalnya kawat atau kabel. Bayangkan kawat dan kabel dalam kondisi lurus, maka Anda akan melihat bangun ruang silinder. Jika penghantar tersebut berbentuk silinder, maka kita bisa mengetahui nilai hambatannya menggunakan persamaan hambatan listrik. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan kita di dalam video kali ini, yaitu tentang persamaan hambatan listrik. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa nilai hambatan listrik dipengaruhi oleh kualitas dan ukuran bahan pembuatnya. Kualitas di sini sebenarnya merujuk kepada hambatan jenis kawat. Sementara ukuran, merujuk kepada panjang kawat dan luas penampang kawatnya. Ketiga variabel tersebut dituangkan secara matematis sebagai berikut. Persamaan tersebut jelas menunjukkan bahwa hambatan listrik bergantung pada kualitas dan ukuran bahannya. Dia merupakan sebuah konstanta yang tidak bergantung pada beda potensial maupun kuat arus yang mengalirinya. Di sini saya memiliki contoh soal persamaan hambatan arus listrik. Silahkan Anda pahami baik-baik. Diketahui sebuah kawat penghantar memiliki panjang 200 meter, luas penampang 2,5 mm kuadrat, dan hambatan jenis kawat sebesar 5 x 10 pangkat minus 7 ohm meter. Tentukan besarnya hambatan kawat tersebut. Dari dalam soal kita mengetahui bahwa panjang kawat sama dengan 200 meter, luas penampang kawat sama dengan 2,5 mm kuadrat, serta hambatan jenis kawat sama dengan 5 x 10 pangkat minus 7 ohm meter. Ini adalah salah satu soal yang relatif mudah. Kita sudah diberikan data luas penampang. Karena terkadang di soal lain, kita hanya diberikan data berupa jari-jari atau diameter penampangnya saja. Sehingga kita harus menghitung luas penampang terlebih dahulu menggunakan rumus luas lingkaran. Dari data yang kita miliki, luas penampang A masih dalam satuan milimeter kuadrat. Sehingga alangkah lebih baik kita ubah terlebih dahulu ke dalam satuan luas sesuai standar internasional, yaitu meter kuadrat. Sehingga kita peroleh 2,5 x 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Jika Anda tidak memahami cara mengubah satuan ini, silahkan Anda kunjungi video tentang satuan fisika berpangkat. Hal yang ditanyakan dalam soal ini yaitu hambatan listrik R. Tentu kalian sudah memahami bahwa hambatan listrik merupakan sebuah konstanta yang nilainya bisa dihitung menggunakan persamaan R sama dengan Rho L per A. Kita sudah memiliki seluruh data yang diperlukan. Sehingga kita cukup memasukkan data-data tersebut ke dalam persamaan. 5 x 10 pangkat minus 7 ohm meter dikali 200 meter. Akan kita peroleh 1000 x 10 pangkat minus 7 ohm meter kuadrat. 1000 dibagi 2,5 kita peroleh 400. Sementara 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat minus 6. Akan kita peroleh 10 pangkat minus 1. Sehingga hambatan listrik R kawat tersebut adalah senilai 400 x 10 pangkat minus 1. Atau senilai dengan 40 ohm. Jadi, kawat penghantar sepanjang 200 meter di dalam soal tersebut memiliki hambatan senilai 40 ohm. Jika saya boleh bertanya, Menurut Anda, kawat penghantar apakah yang mungkin memiliki panjang hingga 200 meter? Mainkan video dengan nomor soal yang lebih besar untuk soal-soal lain yang semakin sulit. Kunjungi daftar putar kami untuk menemukan video-video terkait. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk update video-video terbaru lainnya.